Negosiator dagang Amerika Serikat dan China dikabarkan melakukan komunikasi lewat telepon pada selasa 24 Agustus 2020. Kedua negara sepakat mendorong realisasi kesepakatan fase pertama deal dagang di tengah ketegangan Amerika Serikat dengan China. Amerika Serikat diwakili perwakilan dagang Robert Lighthizer dan Menteri Keuangan Stephen Nuchin, sedangkan China diwakili Perdana Menteri China Yu He. Washington mengatakan kedua pihak membahas langkah-langkah yang telah diambil China terkait isi perjanjian. Di antaranya perlindungan hak kekayaan intelektual, hambatan bagi perusahaan Amerika Serikat di bidang jasa keuangan dan pertanian, serta isu transfer teknologi paksa. Sementara itu pihak China juga menyebut pembicaraan dengan Amerika Serikat sangat konstruktif.